Berarti di Jakarta pantesan banyak Waduh Justru ada perbedaannya Kalo gatel di kanan, itu menerima Kalo gatel di kiri, kita akan ngeluarin duit Tapi teman, sering kalo kita buka buarin dia Dia selalu dibekalin Macis garis Baru dia pegang kayak gini, pecah Nah, nah, nah Bang, kudapa ulang denyong piano Jadi hari ini Soalnya di judulnya, kita akan bahas mitos-mitos yang ada di Mnado Kita sekarang dengan kitabnya tamang Ini dua-dua kuliah sama-sama Di Universitas Negeri Mnado Nah, tapi tamang yang satu ini Dia orang Mnado Memang dari kecil Tunggak ada di Mnado Dari kecil, dari kecil di Mnado Di daerah Tondano Nah, kalo tamang yang satu ini Dia sebenernya nyasar ini ke Mnado Batak Marganya si Nurat Wah, ini seorang Amuba Amuba kenapa tuh Amuba? Masli muka Batak Amuba ini Dia nyasar di Mnado Tiba-tiba kuliah di Mnado Jadi awal lo ke Mnado Lo gak tau bahasa Mnado sama sekali? Gak tau Baru belajar di Mnado Tapi sekarang udah lancar doang Tuh semenadonya Nah, gue mau sharing nih Mitos-mitos apa aja yang ada di Mnado Gue gak tau banyak Yang tau banyak tuh ibu yang ini Nah, gue sama Dia tuh cuma mau nanggepin doang Mau bandingin Gue kan lama di Jakarta nih Kira-kira kalo dibandingin sama mitos Jakarta tuh gimana? Di Jakarta pun ada mitos-mitos yang aneh kan ya? Iya, banyak Kayak misalnya contohnya nih Gak boleh gunting kuku malem-malem Atau Apa yang nyapu terus nanti pacarnya kumisan? Oh, yang nyapu harus bersih Iya, yang nyapunya harus bersih Kalo nanti pacarnya berewokan gitu Nah, itu ada juga tuh Yang berewokan kayak Resa Radian juga gak apa-apa Iya, iya juga sih Bener juga sih Nah, itu Itu ada tuh mitos-mitos kayak gitu Tapi di Mnado gue gak tau banyak nih Nah, gue baru mau denger nih Kita langsung aja ya Masuk ke mitos yang pertama Apa aja ya? Mitos yang pertama aja Jadi ini tunggu Sebelum mulai Kayaknya bakal bilingwal videonya Oh, iya Bahasanya campur aduk Iya, iya Bakalan bahasa Mnado atau bahasa Indonesia? Yang pertama Sebenarnya sama yang kayak Viano bilang tadi Gak boleh gunting kuku malem-malem Gak boleh gunting kuku malem-malem Gak tau kenapa Pokoknya gak boleh gunting kuku malem-malem Tapi Lama-kelamaan ternyata Ada yang bilang juga Kenapa gak boleh gunting kuku malem-malem Karena takut salah gunting Oh, iya Kan malam kan pencahayaan kurang Katanya sih begitu Katanya kalau gunting kuku malem-malem apa? Misalnya kalau sapu gak bersih kan Tadi dapetnya cowok yang berewokan Nah, kalau itu kurang jelas kenapa Pokoknya Kayak Pak Mali aja gitu Iya, iya Oh, iya Pak Mali istilahnya kalau disini Apalagi? Apalagi ya Kalau tadi kan nyapunya gak bersih Dapet jodoh, berewokan Itu di Mnado juga ada? Di Mnado Yang lebih sering Yang lebih sering didengar itu Kalau nyapu malem-malem Jangan langsung buang keluar Jadi Ditumpukin aja di belakang pintu Atau di pintu Katanya itu Menolak berkat Jadi habis baso sapu Ditaruh di tanpa sampah Atau Jangan Pokoknya taruh di pintu Di sudut Di sudut Huk itu sudut Sudut ruangan Atau di belakang pintu lah Tapi kita gak pernah loh Ke rumah orang Mnado Datangnya jam berapa dulu Oh iya juga sih Kalau orang di rumah yang di Mnado Di Tondano Kalau nyapunya malem-malem Itu dibiarin dulu di belakang pintu Karena kita Pegi penghapai rumah kan kadang So siang so apa jadi kita Jadi gak ada Iya kita baru tahu itu Kalau gue beda Apa Kan kalau gue kan biasain Keluarga gue Gak boleh nyapu malem-malem kan Katanya Kalau nyapu malem-malem Bukam gue meninggal Yaudah gue nyapu aja kan Bukam gue udah meninggal Aduh Mau ditanggepin Takut salah kan Gue mau ketawa Takut salah gitu Dap banget gue Dap banget sumpah Belak Misap yang mati nang Eh tapi kalau mau ngomong-ngomong Yang orang tuanya meninggal Ada lagi mitos Dari zaman SD Kan waktu SD kan Nulisnya pake pincil kan Nah pincil tuh gak boleh diraut Dua ujungnya Oke Iya kita sering banget gitu ya Dulu Kenapa Kalau dua ujungnya diraut Orang tua akan meninggal Mitosnya sih begitu Tapi Berarti di Jakarta Pantesan banyak Orang tua orang tua yang ini Waduh 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 Tapi iya dulu Lu di SMR lu Eh apa Kecil di SD Cibinong Cibinong Lu di Cibinong Gua SD di Ciputat Itu Iya sering banget ya Gitu Kalau misalnya Yang di bawahnya itu udah Patah Atasnya yang diraut Padahal bisa aja Ya diraut lagi Ya diraut lagi Nah kalau Gua tuh waktu itu Ngeliatnya keren aja Gua dua-duanya Jadi atas depan doang diraut Apalagi kalau udah segini Tapi yang jadi pertanyaan Yang jadi pertanyaan Kan tukang jahit Kalau pinselnya Kan dua ujung kan Oh iya Apakah orang tua tukang jahit juga Tidak ada Lihat semua jahit Banyak yang bagi itu Dua ujung Apalagi ya Apalagi Oh iya Dimana ada itu Gak boleh makan Kalau pakai topi Oh iya Gua dong berarti gak boleh makan Kenapa Botak nanti katanya Oh gitu Rambutnya rontok Gak tau ya kenapa Nah gini Je Masalahnya Je Kita kan Akhir-akhir ini kan Buat konten tentang vegetarian Terus Karena kita pakai rambut Acak-acakan Soalnya kita mau sepanjang Mengikat Jadi gak bagus lah Depan kamera Kalau misalnya kayak gini Kita sering makan pakai topi Pantes itu ditambahkan rambut semua Tapi rambut semuanya rontok Tapi itu bener dong Iya Iya Bisa bener Iya Cuma gak tau sih Penjelasan secara sainsnya gimana Tapi ya Akhir-akhir ini Rambut saya rontok Guys Tapi kayaknya emang gak sopan deh Kalau makan pakai rambut Iya bener sih Tapi ya mungkin kesitu Lebih ke Karena gak sopan Tapi mitosnya katanya Takut botak Botak Gak mulai tipis disini Oh iya gak boleh pakai payung dalam rumah Itu gak tau deh kenapa Oke Pokoknya Pamali aja Kayaknya si Indonesia gitu Oh iya Kalau itu malah kita gak tau Oh iya Gak boleh Gak boleh beli garam Di warung malem-malem Kenapa? Gak tau juga Namanya juga mitos Iya Maksudnya apa kalau Akibatnya apa kalau misalnya kita Gak tau deh Pokoknya Ini sih Yang diomongin temen-temen ya Yang pernah beli garam di warung Yang di Manado Boleh beli tapi Gak perlu nanya ke penjualnya Jadi kalau mau beli Langsung ambil Kasih ke penjualnya Iya 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 Oh gak boleh Gak boleh tanya kayak Ada garam? Entah ada garam Gue pernah nangi gitu Dimana? Di Manado Kan samping ngatur gue Ada warung ya Warung-warung biasa Pas gue nyuruh Beli garam dong Malem-malem nih Malem-malem Beli garam dong malem-malem Gue dengan bedenya kan Gue kan gak tau yang mitos itu sebelumnya Gue jalan Pas ke warung Om Beli garam Omnya langsung Gak ada Padahal ada Padahal ada Om berarti Takutnya malah Omnya itu Takut dia yang kena Oh iya Untung gue gak pernah Kayak gitu Itu gue baru tau loh Ada kayak gitu Ngaduk Terus Apalagi ya Lo bisa benerin deh kameranya Apalagi ya Semalam banyak Oh iya Kalau kita mau keluar rumah nih Mau keluar Cabut kemana gitu Terus kalau ada salah satu Misalnya kita bertiga Mau cabut Antara kita bertiga ada yang bersin Gak boleh langsung keluar Itu tandanya Akan sial di jalan Jadi abis bersin tunggu dulu barang Berapa menit Baru boleh keluar Sialnya gimana tuh bentuknya Pokoknya sial Sial aja Sialnya gimana Pokoknya sial aja Sama juga dengan Kalau misalnya kita lagi di jalan kan Entah bawa kendaraan motor kek Mobil kek Terus tiba-tiba di jalan ada lewat Kucing hitam Itu harus berhenti Oh kalau di sini Lebih Mungkin di Indonesia kali ya Kucing hitam tuh sial gitu kan Iya Cuma ini lebih spesifik lagi berarti Apa tadi Kalau misalnya Jalan naik mobil Lihat kucing hitam harus berhenti Harus berhenti Oke Sampai kucingnya gak keliatan Baru kita lanjut jalan lagi Oh ntar gue kalau berhenti mendadak Gue alasan gitu aja Ketakaan kan Dar 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 Kenapa itu ada kucing hitam Oh yaudah gak apa-apa Iya sial Sial Terus kalau yang ini Yang cicak itu gimana Oh iya Cicak Jadi kalau misalnya Lagi ngobrol nih Di dalam satu ruangan Terus tiba-tiba Cicak bunyi Oke Itu toke Oh itu toke Beda Beda Oh beda Ini bunyi cicak gimana Cicak Emang iya ya Gue malah gak tau loh Oh iya bunyi cicak 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 Ini kalau lagi ngobrol Terus bunyi cicak Berarti yang di omongin itu bener Oke Oh gitu Gak tau deh itu bener Contohnya gimana ya Tapi kalau kita sih percaya-percaya aja sih Baru ada ini cicak Udah ada nyokap gue Jadi ngawurkan ngomongnya jadi Ini tidak jelas, karena gugup sayang. Ada lagi yang ngomongin tentang, ngomongin tentang giba-giba gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita kegigit lidah, berarti ada orang yang lagi ngomongin. Oh iya, itu disini juga gitu ya? Tau nggak, itu ada balasan ya tau? Apa? Kalau misalnya ada orang ngomongin kita. Terus orang tak gigit lidah. Yang kita lakuin apa? Apa? Gigit kerah. Gigit apa? Gigit kerah. Kerah baju. Kalau kita begitu, katanya biar apa yang diomongin kebalik. Mental. Mental jadinya ke mereka yang terjadi. Misalnya, si Al juga kalau misalnya diomongin ya. Ih, itu kayaknya sukses deh itu orang. Terus kita gitu. Kita nggak jadi sukses. Ini konteksnya apa? Atau harus negatif? Konteksnya negatif. Oh, harus negatif. Oke. Kalau kita begitu. Jadi, kalau pun dalam kondisi lagi pakai lipstick ya. Kan sayang kan baju kena noda. Ya gigit ya diatur lagi. Gimana sih, cewek kalau pakai lipstick nggak mau lipsticknya depotannya. Ya diatur lah. Kalau di sini nggak ada. Pokoknya positif negatif, pokoknya diomongin aja. Kalau di sini. Pokoknya diomongin aja gitu. Ya kalau, ya. Tahu sendiri kan. Kebanyakan lebih seru ngomongin yang negatif kan. Ya benar sih. Tapi iya sih benar-benar lagi. Gak ada yang seru. Tapi gimana kalau yang ada bunyi nying tiba-tiba gitu. Pengang. Penyakit ya tuh kayaknya. Penyakit. Tapi kalau kata orang-orang benerah gua. Kalau ada yang nying tiba-tiba apalagi sebulah. Itu diomongin juga katanya yang negatif. Ya tapi gua tau sih kadang-kadang nying. Oh berarti karena sering beking jauh orang. Orang bicara-bicara terus. Ya kayaknya. Wajib. Itu gua gak tau tapi kalau itu. Katanya sih. Oke. Apa lagi ya? Apa cuma keluarga gua doang ya? Keluarga lu doang yang sering diomongin orang. Antara sering diomongin atau memang gangguan. Iya bener ya. Positif thinking lagi ya. Positif thinking doang. Apa lagi ya? Ntar dulu gua cek. Ini ada lampu lagi gak sih? Ini apa? Apa lagi ya? Oh ada. Ini tutup. Nah. Sip. Mantep. Nah jadi lebih enak lebih terang. Oh ada lagi bor. Ini. Mata gua kan lagi ini nih. Lagi bintitan nih. Bengkakan. Nah katanya kalau mata yang bengkak. Eh tapi ini bukan di menado. Maksudnya disini. Kalau matanya lagi bengkak ini tuh. Ngintipin orang mandi. Iya. Ngintipin cewek mandi. Apa? Ada lagi kayaknya yang lain. Oh kalau di menado. Bukan. Kalau matanya kedutan. Sesuanya kalau orang-orang menado bilang. Apa kalau di menado bilang apa? Kedutan. Tapi mata bak goyang. Nggak. Maksudnya kalau bintitan tuh di menado. Oh bintitan. Kutiran. Kutiran. Nah kalau di menado. Kutiran katanya pancuritawa tuh. Oh iya. Salah berarti. Salah berarti. Salah kita guys. Iya. Pencuritawa itu apa? Tau kan semua jenis lemak dalam. Di hewan. Tau. Ada lagi. Ada lagi. Kan tadi bintitan. Tiran. Kalau di menado. Kalau kedutan. Bagoyang ke mata. Ininya goyang. Katanya ada yang kangen. Oh kalau orang. Bulu mata jatuh. Bulu mata jatuh. Yang kanan tapi. Oh yang kanan. Bulu jari. Orang yang benci. Oh gue gak tau. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kayak suka. Apa. Muncul tiba-tiba tuh. Kalau ngomongin tadi kan bulu mata. Nah. Kalau ada bulu mata yang jatuh. Nah. Langsung diambil. Misalnya kalau copet. Saya ada di sini kan. Lumput di sini. Ambil. Taruh di kantong. Atau di. Dada. Biar dapet duit. Oh. Kalau. Kalau soal duit. Ditorang itu kalau bajunya kebalik. Iya. Iya kan. Pake baju kebalik. Berarti itu mau dapet duit. Kalau di menadu begitu ya. Betul? Enggak. Enggak ada kan. Nah. Kalau terang di sini begitu. Kebaliknya ke ini. Pokoknya kebalik gitu deh. Ini nih. Bagian dalamnya ini. Yang di luar. Bukan kebalik depan ke belakang. Yang keluar. Keluar gitu. Ada lagi ini. Mitos yang kayaknya agak. Lebih kemistis sih. Oh. Mitos yang agak kemistis. Seru nih. Jadi kalau misalnya. Kita ke daerah. Lain. Tapi yang masih di sulut ya. Oke. Ini ngomongnya masih di sulut. Kita ke daerah lain yang mungkin. Agak lebih. Lebih berdalaman lah. Jangan sembarang. Ngeludah. Karena. Karena. Katanya. Nanti. Bisa digunah-gunah. Doti kalau bisa. Eh kalau gampang dapat doti. Oke. Tapi. Masuk akal sih. Maksudnya kan emang gak sopan kan. Ngeludah. Di jalan. Apalagi di. Daerah orang. Dan sebagainya. Sebagainya. Ya masuk akal sih itu sebenarnya. Cuma. Kita baru dengar juga sih. Sama dengan. Kayak. Lem apa. Harus sedia. Macis garis itu. Yang batangan. Iya yang. Tapi itu gak tau harus. Pokoknya. Tapi teman. Hmm. Sering kalau kita bakubarin dia. Meme. Hmm. Bakubarin dia dia selalu. Di bekalin. Macis garis sama. Meme. Apa itu meme? Hahaha. Nanti lah. Coba tanya ke dia. Pokoknya. Itu. Kalau kita sih anggap itu mitos. Kita anggap itu mitos. Emang kan gak tau. Itu kiapa dia. Enggak tau itu kiapa. Mungkin. Jimat. Terupa jimat begitu. Bisa jadi. Biasanya terjatah pancing. Ini belak apaan. Ini belak apaan. Wah menyambut. Iya baru. Baru tak pikir. Baru lo ngeminum loh. Ada tuh disitu kan. Di aqua itu. Ada lagi. Tapi. Kalo beli. Kain minum kemasan. Kain. Plastiknya harus dibalik. Hmm. Kenapa? Biar ngeketukar aja. Tapi itu mitos dinado atau memang. Enggak sih. Makan aja. Biar lucu kan. Biar lucu. Iya bener bener. Henry ya. Henry selalu dibalik. Aduh. Tau gak bor. Gue ikutin. Ada. Teman Henry yang balikin. Maaf ner. Nih. 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 Dulu. Sering banget gue di kuliah. Bahwa minuman plastik ini gue balik. Enggak di endorse ya. Enggak di endorse. Kita ngerti ini mitos atau bukan? Apa? Kayaknya bukan deh. Bilang juga ya. Apa? Kalo mau ngerain ulang tahun. Kan biasa orang ngerain ulang tahun. Kalo bukan pas harinya. Atau lewat berapa lama gitu. Gak boleh ngerain sebelum. Sebelum harinya. Oh iya. Ini doain cepet meninggal. Iya. Kalo disini bukan ngerain. Ngucapin. Ngucapin aja gak boleh. Kalo disini. Kalo terlambat boleh gak? Jangan juga bor. Karena? Ntar temen lu baper. Oh temen lu. Marah nanti. DT. Kalo terlambat. Oh iya ada lagi nih mitos. Kalo kita mimpi seseorang. Nikah. Berarti orang itu katanya. Bakal meninggal. Katanya. Kan mitos ya. Kita sering denger itu. Terus. Kalo. Kita mimpi. Orang itu meninggal. Katanya dia bakal umur. Umur panjang. Oh iya kalo disini. Jadi ketika abis kita mimpiin. Kita harus langsung kasih tau orangnya. Oh kalo disini. Sama. Kalo mimpi orang meninggal. Dia umur panjang. Cuma yang menikah itu. Gak ada kan? Gak ada. Cuma yang meninggal aja. Cuma yang meninggal aja. Dan korang gak perlu kasih tau. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalo ngomong tentang mimpi. Pokoknya. Apa yang kita mimpiin. Misalnya. Kita mimpi bakal. Dapet duit lah. Di kenyataannya tuh gak bakal terjadi. Jadi yang akan jadi kebalikannya. Oh gitu. Tapi kalo di Nado ada yang gini nih. Aduh tapi tangan gatal sekali. Oh mau dapet doi gak anak. Kayaknya itu semuanya mitos. Seluruh. Indonesia deh. Tapi begitu. Tangan gue gatal. Gatal. Gue gak dapet duit. Itu mah emang. Justru ada perbedaan kan. Justru ada perbedaan kan. Justru ada perbedaannya. Kalo gatal di kanan. Itu menerima. Kalo gatal di kiri. Kita akan ngeluarin duit. Oh gitu. Emang disini juga ada bertanggung. Gak tau. Gue di Nado doang sih tau. Ya itu. Kayaknya cuma di Nado setelah itu. Kalo disini gak ada. Doi yang berhubungan dengan doi. Setau kita ya cuma baju Tabo Bali tadi. Tadi gak ada sempat cerita. Yang orang kalo meninggal. Apa sepatunya. Oh iya betul. Jadi di Nado itu. Ada kebiasaan. Kalo orang meninggal. Keluarga meninggal. Di dalam peti itu dimasukin kayak barang-barang kesukaan. Barang-barang yang sering dia pakai. Salah satunya. Sepatu. Nah sepatu kan ditaruh di bagian kaki itu loh. Tapi taruhnya posisinya. Yang kiri di kanan. Yang kanan di kiri. Oh tak kira. Tadi gak ada bilang tabu bali. Maksudnya. Gini jadi tabu bali. Yang sebenarnya begini. Jadi begini taruhnya. Oh jadi begini. Tapi kita gak. Kita gak. Tar kira. Karena supaya. Dia gak gentayangan. Berjalan ke tangan. Kan orang gak bisa jalan. Kalo alastaginya ke balik. Ketukar. 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 Kalo ke balik ya sih. Ketukar gini. Yang kiri di kanan. Kanan di kiri. Katanya begitu. Oh. Jadi semua mayat harus ditukar gitu. Coba deh. Coba deh. Perhatiin. Yuk kita gak. Tar kira ya. Sayang. Lu mau meninggal gak baru. Aduh. Gala dulu baru. Jalanan masih panjang. Ini. Kita pernah dengar. Jadi kan. Emang so agak lama sih. Kita Peopa kan. Meninggal. Terus. Katanya. Kan. Tapi Peopa kan. Suka. Badekat-badekat. Sebelum ini. So dipetih dang. Nah katanya. Jangan sampai. Air. Apapun itu. Air mata. Air liur. Dan sebagainya. Jatuh ke situ. Kenapa. Karena kalau. Jatuh ke situ. Nanti. Rupa. Apa ya. Cepat nyusul. Kira-kira gitu lah. Gue gak tau. Enggak. Pangan kalian gak tau. Oh. Apayanya di keluarga gue doang. Waduh. Waktunya tapi mamen. Tapi bisa jadi. Tiap daerah disuruh. Beda-beda. Beda-beda. Di Tanawang kok pasti? Languan. Languan. Itu beda lagi. Kayak gue kebiasaan di Cibino. Pokoknya area Cibino lah. Kalau mau keluar gak boleh lewat dari jam 6 sore. Bukan maksudnya. Kalau misalkan jam 6 teng. Apalagi pas ajan tuh. Gak boleh langsung keluar katanya. Taruh keselangkaan. Atau apa gitu. Itu mitos katanya. Kalau gue. Karena gue tinggal di Cibino. Dulu temen-temen gue kan. Banyak banget yang muslim. Bahkan semuanya muslim waktu itu. Katanya jam 6 sore udah gak boleh keluar. Soalnya banyak kesehatannya. Itu waktu kecil tuh. Iya. Soalnya. Kita tinggal di daerah yang. Mayoritas muslim kan. Jadi kalau ada azan tuh. Kayak bel sekolah tuh. Oh iya. Ini udah saatnya pulang. Istirahat. Gak boleh ngapain. Sampai kelahan. Nah kemarin kalau dimana lu bebas kan. Karena jam 6. 12. Nama salah. Nama salah. Oh oke. Iya tuh gue dulu kecil gitu. Ada batasnya jam 6. Kayak ada mitos kayak gini waktu dulu. Gue pernah DJ-in sama abang atau kakak gue. Lalu lupa gue. Jangan keluar jam 6 sore. Ntar dicuri wewe gombil. Emang kenapa wewe gombil? B****nya gede katanya. B****. Gue paling takut gue sama orang yang. Sorry ya. Mayur darahnya gede. Gue paling takut waktu dulu ya. Sekarang. Oh. Ada lagi. Apa tuh? Biasanya tuh untuk lebih menghormati sih. Kalo kita lagi ngelayat. Kita gak boleh duduk posisinya membelakangi mayat. Kenapa? Gak sopan katanya. Oh gila. Pasti semua kayak gitu. Oh iya gitu ya. Contohnya mayat disini kita duduknya gini. Ya ngapain. Tapi ya gak di depan terti juga. Jadi kayak misalnya lagi gak biasa kan. Kalo di menado kan pake tenda begitu. Walaupun di luar gak boleh. Katanya. Oh gitu. Oh iya kebanyakan kan yang duduk di luar tuh. Suka depan-depan gitu. Kenapa katanya? Ya itu karena gak menghargai si yang meninggal. Mungkin bakal di datengin atau apa. Gak tau udah. Tapi kan kalo udah sepatunya udah dibalik. Gak harusnya. Kalo kayak gini? Kalo misalkan cicak jatuh tiba-tiba di depan pintu pas kita mau keluar gimana? Itu gak tau tuh. Kalo di gua ada tuh. Cicak jatuh. Begitu jatuh jangan keluar dulu. Itu pertanda bahaya. Oh kalo gua setau gua kejatuhan cicak itu sial. Sial. Kenapa aja gitu? Gak tau. Maunya gitu. Sial aja gitu. Berarti sama dong kayak. Gak beneran. Gak beneran. Berarti sama kayak gitu dong. Tiba-tiba jelas jatuh lah. Pokoknya piring jatuh. Yang bahan kaca gitu jatuh. Katanya ada keluarga yang lagi kenapa kenapa. Oh iya. Biasanya abis jatuh kan langsung ada suaranya. Terang. Dedek. Menangin. Terang. Akang gendang. Akang gendang. Jauh 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 gitu. Kalo saya bilang muter-muter ya. Kalo yang pecah-pecah gitu pernah tuh saudara gua waktu gua pulang kampung kan. Gua kan jalur darat tuh ke Medan. Tiga. Tiga hari tiga malem. Di pekan baru. Pekan baru atau gimana gitu. Berhenti di satu rumah makan. Makan siang. Oke. Nah rumah makan siang itu di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan gitu. Begitu dia mau minum teh manisnya. Baru dia pegang kayak gini. Pecah. Kalo kata orang katanya pengen diguna-guna nih. Tiba-tiba aja pecah. Pas mau minum pecah. Airnya nggak panas. Airnya nggak dingin. Pecah gelasnya tiba-tiba aja. Airnya keliang. Atau katanya bokap gua. Itu gelasnya dingin. Tiba-tiba dimasukin air panas. Itu begitu. Pas mau keluar udara di luar juga panas. Langsung tiba-tiba pecah. Tapi setelah itu. Begitu pecah. Langsung kita semua keluarga. Oke. Up. Angkat tangan. Kita berangkat. Langsung berangkat. Tapi makanannya enak. Tapi di tengah kambutan gitu. Oh. Pernah juga kita tahun 2015. Ada itu kayak. Rombongan. Mau ke satu daerah. Di luar. Nah. 2-2 setara. Terus kan. Perjalanannya jauh kan. 8 jaman gitu. Udah malam. Terus. Ada tempat. Pemberhentian itulah. Kayak tempat makan gitu. Udah subuh deh kayak gitu. Terus. Pesan lah semua itu. Kebanyakan kopi sama. Tee banis. Sangat lah. Jadi rata-rata yang muncul gelasnya. Kayak ada gagangnya gitu loh. Nah. Pas mau minum. Salah satu dari. Kita yang disitu. Pasti tau. Kalo mau pegang gelasnya. Jangan begini. Tapi begini. Gua juga pernah tuh kayak gitu. Pegangnya begini. Jadi. Kelingking di bawah gelas. Telunjung kayak. Jempol kayak nahanin. Supaya. Buat nangkal guna-guna. Doty. Doty. Gatau. Doty itu masuk ke kata-kata gue. Doty gak sih? Doty. Doty itu masuk ke guna-guna. Doty itu kan ini kan. Kaya. Pelet. Santet. Santet. Vudu. Doty. Serem-serem sih kebanyakan mitos-mitos. Nado. Nado. Lebih ke arah-arah mistis. Tapi kalo untuk di sekarang-sekarang gini. Masih percaya mitos atau? Biasanya. Oh itu menarik tuh. Ya kalo ngana sebagai. Orang. Kalo kita. Lagi ngana orang gunung ya kan. Kita lebih sering kena percaya sih. Karena kalo kita mau percaya. Kita yang rugi. Kita nanti kemana-mana. Atau mau ngapa-ngapain. Ini maksud kalo mitos yang mistis ya. Yang mistis-mistis ya. Kayak jadi gak nyaman nanti gak gelombas. Takut. Parno apa. Yang penting kan. Tahu. Adap. Adapnya lah. Percaya gak percaya pilihan. Pilihan. Pilihan masing-masing kan. Tapi kalo kita sih sejauh ini. Yang enak-enak yang dipercaya lah. Iya. Iya. Iya bener. Iya gitu. Gue kayak. Misalnya contoh mitos apa ya. Kayak. Yang sial apa ya. Misalnya. Oh misalnya liat kucing hitam. Ya kan liat kucing hitam. Gue liat kucing hitam. Gak percaya gue. Masa gue bakal sial sih. Enggak. Gak percaya gue gitu. Tapi giliran baju gue kebalik. Hehehe. Dapet duit. Hehehe. Itu baru yang mau dipercaya. Yang enak-enaknya doang. Iya sih. Bener sih. Sama kalo gatel. Tangan kanan. Gak aruk aja terus. Biar gak gatel ini. Gak aruk terus. 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 Ada juga di gua. Kayak gini. Ketika hujan gede kan. Biasanya kan banyak petir kan. Gak aruk terus. Terus. Nancepin pisau. Tajem. Kedalam tanah. Gue tanya. Kenapa? Supaya petirnya hilang. Hujannya redap. Jadi ini dong. Jatuhnya kayak pawang gitu dong. Kayak pawang tapi. Berbau mistis gitu. Oke. Jadi begitu ada hujan gede. Waktu itu. Petirnya gede juga. Tiba-tiba dia nancepin pisau ke tanah. Berhenti? Enggak berhenti. Banjir? Enggak. Enggak juga. Tapi. Ya. Butuh proses ya. Sekitar 30 menit dan 1 jam kemudian berhenti. Tapi kalo menurut pikiran gua itu kan. Wajar aja ya lah. Iya. Kalo misalkan 30 sampai 1 jam. Iya. Emang udah saatnya berhenti bar. Iya bener. Kecuali emang pas ditancepin terus langsung tiba-tiba. Matahari itu. Itu dimana tuh? Di Medan atau di Cibinong? Jirinombur. Oh di Cibinong. Gua kira di Medan. Enggak. Di Medan gua gak terlalu tau. Soalnya. Gua udah lahir di Jibinong ya. Oh ya terus. Tata-tata mistis yang gua denger dari Cibinong. Gitu. Anda orang-orang Cibinong. Apa itu arti? Oh iya ada lagi. Kalo kita abis ngelayat. Pulangnya kita harus cuci muka. Ah kalo disini. Itu sama juga sih kita. Iya. Nolotoran cuci tangan cuci kaki. Biar gak liat. Tapi sama cuci muka juga. Cuci muka juga ya? Biar gak liat. Biar gak diikutin gitu. Tapi di Medan, cuci tangan cuci kaki juga. Atau cuma muka? Cuma cuci muka sih. Cuma cuci muka. Kalo kita. Kalo orang disini kebanyakan cuci tangan cuci kaki sih. Atau sama muka juga ya. Lu semuanya apa? Muka. Gue yang paling utama muka sih. Ya kaki tangan gak? Muka sama tangan. Kalo kaki gak terlalu. Tapi kalo perlu mandi mah langsung mandi. Gitu. Nah kalo ini gue mau nanya di Menado. Kalo di Menado. Begitu misalkan ada yang meninggal nih contohnya kan. Udah dari kuburan. Kita ngelayat di kuburan. Ikut kuburin. Taburin bunga. Setelah taburin bunga kan balik tuh semua. Itu orang gak boleh nengok lagi ke kuburan. Ada gak kayak gitu? Jadi begitu udah di kubur. Orang-orangnya itu balik. Gak boleh nengok ke belakang. Jadi kayak. Iya iya. Takutnya diikutin lagi katanya. Kita tayangin terus. Di Cibino. Bukan di Cibino. Di rata-rata mayoritas keluarga gue. Kayak gitu sih yang. Yang percaya berbau mistis ya. Di Menado gak ada ya? Gitu ya? Gak. Ada yang mungkin kita gak pernah. Ada ya. Lagi. Habis. Harusnya sih masih banyak ya. Harusnya masih banyak. Ya mungkin kita. Lupa nih. Soalnya gak dicatat nih. Apa yang keinget keluar. Apa yang keinget keluar. Jadi buat kalian-kalian nih kalo tau. Ada mitos-mitos lainnya. Boleh ditulis di kolom komentar. Soalnya gue tertarik banget nih. Mitos-mitos Mado. Ternyata banyak banget yang. Kadang gue pikir. Aneh. Gak masuk akal dan sebagainya. Tapi ya seru aja gitu. Seru. Oh jadi tau. Jadi tau. Dan kadang penting juga loh. Kayak yang anda beli garam tadi. Ya kan. Itu kan penting tuh. Maksudnya. Normanya disitu. Budayanya disitu ya begitu gitu loh. Jadi. Ada baiknya kita. Kita ikutin. Sama kayak. Contohnya nih. Kalo di Bali. Di Bali kan suka ada sesajen itu. Itu gak boleh kore. Gak boleh apa-apa. Kalo gak sengaja gak apa-apa. Cuma. Tapi kalo sengaja di injek di apa. Itu kan. Gak boleh tupang Mali. Itu kan. Pengetahuan juga. Nah. Gue yakin di Mnado juga banyak kayak gitu. Jadi. Kalo kalian tau. Boleh di share di. Kolom komentar gitu. Ada lagi? Ada. Abis. Abis. Kayaknya. Segitu aja dulu. Nanti kita liat lah. Kalo misalnya. Kekumpul lagi. Mungkin ada. Dibikin di video lain. So. Segitu aja dulu videonya. See you on the next video. Piggy. Piggy. Gueye.